Hi everyone, sorry bayiku disini karena dia baru bangun, lelagak manjat, jadi sekarang dia sama aku ya Hey Evie, you wanna say hello? Hiiii Anyway, oke jadi tutorial ini adalah tutorial untuk puppy style eyeliner yang dari Korea Berapa hari yang lalu aku post ini di Instagram dan aku ditanyain banyak orang kayak gimana cara bikin puppy linernya Jadi aku bahkan bikin tutorial ini, aku tau sekarang banyak banget tutorial puppy liner Tapi kebanyakan tutorialnya kadang-kadang keliatannya agak off Lo banyak orang pikir, oh mungkin tutorialnya cocok untuk orang Korea, jadi kalo aku bukan orang Korea ga akan keliatan bagus Tapi rasanya karena banyak orang cara bikin puppy linernya agak salah Jadi kalo kalian mata monolid seperti aku, aku akan ajarin cara bikin puppy liner untuk monolid Oke pertama untuk bikin eyeliner style ini, sedikit keras tapi jangan terlalu keras Jadi bukan keras seperti spidol, tapi bukan kayak kuas yang lembut banget Karena kalo kalian pake kuas yang terlalu lembut, kalo untuk aku pasti tanganku gemeteran jadi line-nya jadi berantakan Tapi kalo kalian pake brush yang terlalu keras kayak spidol, susah banget dapet flick yang keliatan natural Style puppy liner ini seharusnya untuk bikin mata kita keliatan seperti kita lagi senyum Lalu kalo kalian senyum, pasti matanya kayak turun dikit lalu lurus keluar Aku liat banyak orang bikin liner ini agak salah karena mereka cuma bikin linernya lurus kebawah Tapi mereka lupa harus di flick keluar Jadi kalo lurus kebawah aja keliatannya agak aneh dan kurang natural, kurang bagus Memang ada style liner Korea yang juga lurus kebawah aja Tapi itu biasa style-nya lebih edgy, lebih dramatis, bukan natural sama sekali Kalo kalian matanya seperti aku, harus pertama inget mata kita biasa bagian luarnya udah naturally turun kebawah Jadi kalo kita lanjutin tambah turun lagi akan keliatan aneh banget Jadi kalo kalian mau bikin liner ini, kalian harus ikutin line mata kalian yang turun kebawah Nah, pertama untuk bikin flick keluarnya, bagian sudut mata kita waktu kita melek Yang keliatan kayak sudut mata kita bukan sebenernya sudut mata kita Agak aneh tapi aku kasih liat ya Pertama, aku ambil linernya, aku taruh lurus dari sudut mataku dan aku tak kebawah, aku tokin kebawah Dan kalo kalian lihat line-nya, line-nya mengambang di atas dari sudut mataku Sorry, bayi minta susu Lihat bagian ini yang luar mata kalian mulai turun Ya, kita harus sambung garis ini ke bagian itu Nah, waktu kalian merem, pasti keliatan oke kok aneh banget ya, rasanya linernya mengambang kayak gitu Pasti tangannya gatel banget mau fill in bagian kosong ini Tapi pokoknya jangan, karena kalo kalian fill in bagian kosong itu Waktu kalian melek, linernya akan keliatan aneh Jadi kalo kalian mau sambung eyelinernya ke lash line kalian Terusin garisnya jadi bentuknya kayak segitiga Dengan liner style ini, kalo kalian tutup mata, keliatan kayak V Tapi waktu kalian melek, keliatan nge-tel banget Sorry, mau keluar, Ibi You wanna go out? Oke Thank you Her majesty has fed and wishes to leave She is bored Lucky, baby Thank you Sorry about that Ya, jadi kalo kalian tutup mata akan keliatan kayak V Tapi waktu kalian buka mata akan keliatan natural banget Kalo kalian gak suka V yang dramatis kayak gini Kalian bisa pake eyeshadow hitam dan diomperin Tapi aku biasa suka tulis atau gambar-gambar apa aja yang aneh Karena waktu aku mulai gak keliatan Anyway, itu tutorialnya Thank you so much udah nonton Kalo kalian ada pertanyaan apa aja Atau tutorial ke selain Let me know di comments And that's it Thank you ya udah nonton Jangan lupa untuk like, share, subscribe And I'll see you next time ya See you Bye 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 selamat menikmati